Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Eko Racing seluruh Indonesia Jumpa kembali bersama saya Mitra Eko Racing dari Kota Jambi Hari ini saya akan Uji coba pupuk organik Eko Parming Pada bibit sawit Yang rusak Ini banyak rusak-rusaknya Bibit sawitnya ini Sepertinya kurang subur Macam-macam penyakit ada Seperti jentik-jentik Tanamannya daun-daunnya tidak subur Ini tadi pagi Sudah saya kasih pupuk organik Eko Parming Semuanya Maaf tadi saya tidak sempat videoin Karena disini Casan HP saya habis HPnya ngedrop Jadi tidak sempat saya videoin Ini semua tanamannya sudah saya kasih pupuk organik Eko Parming Dosisnya sama Jadi satu tube tadi Saya campurkan dengan Dengan air ukuran Satu ember ini Patas lehernya Jadi pupuknya tadi Saya ambil dari Dari tube-nya itu Ukuran 40 cc 40 cc Saya campur air ke dalam ember ini Ukurannya pas leher ember ini Tadi sudah saya pakai semuanya Untuk memakai Untuk memupuk Sawit ini tadi Nah sepertinya Saya coba ulang deh Contohnya ya Nah ini seperti ini Nah ini saya kocor aja Seperti ini Jadi semua usahakan Daun-daunnya juga kena Jadi pupuk ini punya fungsi Banyak sekali Disini sudah ada Kendungan pupuk daunnya Pupuk batangnya Pupuk akarnya Jadi pupuk organik Ecoperming itu Satu pupuk Bisa untuk memupuk Semua yang dibutuhkan oleh Tanaman itu sendiri Jadi kita gak perlu Pakai pupuk-pupuk Campur yang lain lagi Cukup satu pupuk aja Nah ini Sawitnya sudah saya pupuk Hari ini Tanggal 28 Agustus juga 2021 Nanti video saya selanjutnya Boleh kita lihat nanti hasilnya Seperti apa Nantikan video saya selanjutnya Salam sukses Pertani hebat Pertani cerdas Bersama Pupuk organik Ecoperming PT BES Sinergi Goberkah Noriba Merdeka Salam Dari saya Mitra Eko Racing Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah nonton channel youtube saya Kalau ini merasa bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Di like And di share Untuk menjaga konten ini Agar tetap Nanti menampilkan konten-konten Pemupukan pupuk organik Ecoperming Pada tanaman-tanaman yang lain Oh iya saya lupa Ini juga ada disini tadi Ini Ada bibit kelapa Yang baru ditanam Terima kasih